Informasi lain Partai Perindo telah resmi mendekerasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur yang wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno 14 Maret lalu. Pasangan ini dimulai mampu menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang bersahabat untuk seluruh lapisan warga. Membangun kota Jakarta harus diimbangi dengan membangun masyarakat. Jika Jakarta dibangun dengan manusiawi, maka seluruh lapisan masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang layak. Kota Jakarta butuh pemimpin yang bisa mempersatukan kemaju muka dan mengekan angka kesenjangan sosial dalam pembangunan. Pemimpin Jakarta itu pemimpin milik semua, inklusif. Mungkin tanpa membedakan agama, ras, etnis, status sosial, dan berlaku transparan dan jujur, adil kepada semua. Semua orang ingin maju, enggak ada orang yang ingin maju, cuma mereka enggak tahu caranya maju. Jadi kita harus mampu memberikan solusi bagaimana mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Dukungan penuh Partai Perindo terhadap Anies Santi dinilai akan berdampak besar dalam mendongkrak posisi elektoral mereka pada Pilgu GKI Jakarta putaran kedua. Tidak bisa itu dianggap remeh juga. Kenapa? Karena bagi saya, kalau melihat Perindo adalah partai yang belum distrust di mata publik, dia partai baru dan tentu punya jaringan yang kuat juga. Warga Jakarta pun berharap Pasana Anies Santi bisa menang pada Pilgu GKI Jakarta 19 April mendatang dengan adanya dukungan Partai Perindo sehingga bisa membawa perubahan. Itu lebih baik pasti, karena Perindo sudah cukup punya nama ya. Dan pendukung Perindo juga cukup banyak. Sepertinya sih kemungkinan besar ya Anies Santi kemungkinan bisa menang di Jakarta. Saya rasa bagus ya, dukungan Perindo bisa jadi dukungan tambahan untuk Sandi Lagauno dan Anies Baswedan. Pulangnya memang cukup besar karena dukungan dari tambahan gitu. Menjadikan kota Jakarta untuk menjadi modern, maju dan bermartabat, harus dibangin dengan tidak adanya keberpihakan antar lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Ibi Putan, MNC Media, melaporkan.